oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali di channel youtube setioprayogi dalam video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial yaitu tentang pembelajaran elektronik bagi pemula dulu sudah lama saya pernah memberikan tutorial tersebut dan itu masih pengenalan tester dan pengenalan elko setelah itu lama sekali saya tidak membuat tutorial karena kesibukan sehari-hari dan dalam kesempatan kali ini saya akan memulainya kembali untuk teman-teman semua khususnya bagi pemula dan kali ini saya ketemu di part 3 untuk membahas tentang komponen elektronika yaitu dioda mungkin bagi teman-teman yang sudah senior sudah paham tentang elektronik sudah kita asing lagi dengan yang namanya dioda tetapi bagi teman-teman pemula ataupun yang belum tahu sama sekali tentang elektronik mungkin masih asing dengan yang namanya komponen dioda teman-teman pemula bisa lihat untuk komponen dioda adalah seperti ini ini adalah jenis dioda silikon yang banyak sekali kita temui di perangkat-perangkat elektronik khususnya pada power amplifier ini memiliki nilai ampere mulai dari nilai 2 ampere 1 ampere 3 ampere dan 6 ampere sedangkan yang saya pegang ini adalah yang benar nilai 3 ampere ini adalah jenis dioda silikon memiliki dua kaki dengan kutub yang berbeda yaitu plus dan main teman-teman bisa lihat untuk kaki yang plus disini ditandai dengan warna putih nah ini ditandai warna putih ini ya ada warna putih ini berarti ini kaki plus dan yang sebelah sini ini kaki main jadi pemasangan dioda ini tidak boleh terbalik harus sesuai pemasangan yang benar plus ya plus main yang main dan salah satu fungsi dioda adalah untuk merubah arus AC menjadi arus DC dan juga disini ada beberapa macam dioda diantaranya ini adalah dioda dioda silikon terus ada lagi ini nah yang seperti ini ini adalah dioda kufrok ini bentuknya seperti sisir juga ada yang berbentuk kotak yang biasa dipasang pada amplifier juga ada dioda zener dan dioda 4148 oke kita pembahasan sekarang ini pada dioda silikon ini untuk pengukurannya disini kita menggunakan avometer yang saya gunakan adalah avometer manual disini kita pakai yang kali 10 oke langsung kita ukur cara pengukurannya seperti ini pada kaki main dioda kita pasang colok tester yang warna hitam sedangkan kaki plus dioda kita colok tester yang warna merah kita lihat jarum avonya dia akan bergerak ke kanan lihat dia bergerak ke kanan ketika dibalik yang kaki main pada colok plus kaki plus pada colok main dia enggak akan bergerak testernya jarum testernya enggak akan bergerak ini menandakan dioda ini dalam kondisi baik ini hidup kalau dibalik tidak hidup nah ini berarti diodanya baik teman-teman tetapi jika kita ukur kita bolak-balik kayak gini dibalik lagi kayak gini jarumnya tetap enggak menyala enggak bergerak berarti bisa di artikan dioda ini mati dan jika kita ukur bolak-balik itu bergerak seperti ini bergerak terus dibalik lagi bergerak lagi berarti bisa di katakan dioda ini bocor tidak bisa bisa di fungsikan oke mungkin sekian saja tentang pengenalan komponen dioda semoga bermanfaat bagi teman-teman khususnya yang pemula bagi yang sudah ahli dalam elektronik mohon dukungannya saja dan bagi teman-teman yang belum tahu part 1 dan part 2 tentang pengenalan tester dan pengenalan bisa tonton video sebelumnya link videonya saya sediakan di deskripsi dan mungkin teman-teman yang masih pemula jika mengikuti tutorial ini sampai akhir insyaallah akan bisa elektronik dan juga sampai meraget power oke itu saja tutorialnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati